Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan Argentina sudah kembali ke negaranya namun Eric Thohir sebagai Ketua Umum PSSI masih bisa menyempatkan diri untuk bisa bertemu dengan Ketua Federasi Sepak Bola Argentina AFA Claudio Tapia sebelum tim La Albi Celeste atau tim tanggo ini meninggalkan tanah air dan itu dilakukan Eric untuk bisa bekerjasama bagaimana membina hubungan yang baik diantara Indonesia dan Argentina dalam pembinaan pemain usia muda dan juga Eric ingin mengirim pelatih-pelatih yang dianggap potensial tapi masih dalam usia muda akan punya berkembang di masa akan datang dan dia ingin para pelatih muda ini bergurulah di Argentina dan ada respon yang luar biasa dari kubu Argentina Tapia dalam hal ini gayung bersambut mereka menyambut baik apa yang menjadi ide gagasan dari Eric Thohir ini di dalam hubungan yang baik dan Argentina siap untuk bisa menjadi tempat penampungan bagi pemain-pemain usia muda Indonesia yang nantinya akan dikirim PSSI Eric sudah punya rencana ke depan yang sangat baik ini semua untuk meningkatkan kualitas tim nasional kita dimana itu harus dari bawah mungkin dari U15 U16 U17 terus U18 U19 U20 ini terus harus diasa dengan baik sehingga nantinya ketika mereka ada di tim nasional senior ini sudah mantap benar seperti saat ini kita tahu bersama kan bahwa tim Indonesia banyak pemain-pemain muda yang diorbitkan oleh Sintayong sebagai pelatih kepala Pratama Arhan yang ada di sana Rizky Rido atau Marcelino Verinan yang masih 18 tahun ada Elkan Bagot juga yang luar biasa masih sangat muda ini kan pemain-pemain yang oke lah yang bisa menjadi tulang punggung tim nasional kita di masa akan datang dan untuk urusan pemain muda tapi sudah mengatakan kami siap bekerjasama dengan Mr. Eric Thohir sebagai Ketua UMPSC juga untuk para pelatih jadi ini ada kabar baik buat para pelatih Indonesia yang masih muda ini kesempatan besar bisa ke Argentina bisa menimba ilmu di sana karena kita tahu bersama kan klub-klub bagus-bagus sana Independiente kemudian Boca Juniors ini bagus River Plate ini klub-klub yang baik yang ada di sana kalau Independiente kita tahu bersama Eric punya hubungan bagus dengan Sebastian Ferron yang kemarin datang di Ulta atau ulang tahunnya Eric Thohir sampai datang ke Indonesia selain dengan Ferron Eric juga punya hubungan baik dengan Javier Sanetti ya ini orang yang sangat dekat ketika Eric menjabat sebagai presiden di Inter Milan dan Sanetti yang ada di sana salah satu juga yang menjadi jembatan ketika Argentina datang ke Indonesia ya dibantu oleh Javier Sanetti karena ada Eric Thohir yang ada di sana jadi ini pergerakan yang luar biasa dari Eric Thohir sebelumnya sudah ada hubungan yang baik dengan Jepang untuk perbaikan mutu kualitas wasit-wasit Indonesia yang akan memimpin di Liga 1 termasuk di Liga 2 ya bagaimana untuk memendai tim putri kita ya memikirkan soal kompetisi putri kita bisa berjalan dengan baik sehingga melahirkan tim nasional putri yang bagus pelatih itu akan diambil dari Jepang karena ada pelatih hebat di sini ada di Jepang yang bisa didatangkan kemudian setelah dengan Jepang bekerjasama dengan Jerman untuk bisa meningkatkan kompetisi ya bagaimana memutar ruang kompetisi dengan baik termasuk cara mereka memindah pemain-pemain juga mudah ya walaupun tadi Eric sudah mengatakan bahwa Argentina juga menjadi tempat bagi pemain-pemain mudah tapi ini adalah berbagai upaya yang dibuat oleh Eric Thohir gebrakan yang dibuat ini patut untuk kita dukung luar biasa ya apa yang dibuat oleh ketua umum yang baru terpilih pada 16 Februari yang lalu hanya tidak sampai 5 bulan saja dia sudah membuat gebrakan yang luar biasa diantaranya mendatangkan juga tim juara dunia Argentina terlepas tidak ada Messi di sana tapi Argentina sudah datang menginjak kaki bermain di stadion GBK yang tidak pernah mereka sentuh di sini dan akhirnya mereka bisa datang dan bukan cuma Argentina ya tim-tim besar juga akan datang pada tahun-tahunnya akan datang di 2024 2025 2026 itu semua sudah diatur oleh Eric Thohir ini adalah untuk membangun mental pemain-pemain Indonesia agar terbiasa bermain dengan tim-tim kuat seperti Argentina ya kemudian nantinya mungkin Brazil ada Portugal ada Maroko ini yang sudah ada di benak Eric Thohir ya di samping ada pertandingan-pertandingan FIFA Match Day itu ada ada 8 berarti ada 7 pertandingan lainnya itu dengan tim-tim yang mungkin kita bisa ambil poin ya kita bisa ambil poin di sini ya dan 1 tim adalah tim yang terkuat seperti Argentina kemarin itu sudah diatur oleh Eric di berbagai FIFA Match Day kan di antara bulan Maret karena FIFA Match Day itu di bulan Juni ada di bulan September ada di bulan Oktober November ya itu semua sudah diatur jadi ada 8 kali bermain 1 dengan tim kuat dan 7 dengan tim-tim yang berperingkat di bawah 100 yaitu 90 atau 80-an lah yang dianggap kita bisa mendapatkan poin di perhitungan poin FIFA oke kemudian kita bisa melihat bagaimana juga dukungan dari pemerintah Presiden Jokowi ya ketika usai lawan Argentina itu sudah menyatakan bahwa dia berterima kasih kalau bukan Eric Thohir yang ada Argentina tidak ada dan kita tidak bisa menyaksikan Argentina di Stadion GBK yang luar biasa disaksikan oleh 56.000 penonton dan untuk itu usai pertandingan Jokowi sempat turun ke bawah memberikan 2 jempol terhadap Sintayong karena dia merasa huas walaupun kalah dengan 0-2 dari Argentina tapi Indonesia bermain dengan baik ada peluang-peluang untuk bisa mencetak gol ada 2 on target dari 5 percobaan menembak itu datang dari Ivarianer dan juga dengan sundulan dari Elkan Bagot ini kan bagus membuat Emiliano Martinez penjaga gawang terbaik dunia yang penjaga nomor 1 Argentina ini berkejah keras untuk bisa menyelamatkan gawangnya dan Jokowi mengatakan Eric Thohir lah orangnya yang paling tahu tentang sepak bola dan untuk itu selain dia mengucapkan terima kasih karena tim besar sudah datang Jokowi juga menyerahkan semua kalau untuk urusan sepak bola itu serahkan kepada Eric Thohir saja saya yakin dan percaya dia lebih tahu makanya mungkin ini ada sinyal dari Jokowi bahwa Eric harus datangin lagi tim-tim yang bagus dan disanggupin oleh Eric ketika ada tantangan dari Pak Jokowi untuk mendatangkan yang bagus tinggal Eric yang akan memilih siapa tim yang akan datang untuk berikut paling tidak setahun sekali sudah dijanjikan oleh Eric karena dia sudah sebut dari tiga tim Brazil, Portugal dan Maroko kita tahu bersama Maroko ini wakil Afrika yang membuat kejutan besar dalam sejarah masuk ke semifinal sebelum dikalahkan Francis dan saya pikir mereka akan datang kalau sudah bilang Eric juga sebenarnya bisa untuk mendatangkan tim Italia karena dia di Italia sangat terkenal jangankan di Italia di Argentina saja Claudio Tapia sebagai presiden AFA itu mengatakan Eric ini wah dikenal sekali mereka segan dengan nama Eric Thohir itu di Argentina bagaimana dengan di Italia karena dia pernah menjadi presiden di Inter Milan semua akan tahu kalau dia mendatangkan Gli Azuri main di Jakarta ini top karena banyak juga penggemar Italia yang ada di Indonesia dan saya pikir bagi Eric Enteng kalau Argentina bisa datang mengapa tidak dengan Italia tapi itu kan dia sudah bilang nanti berikut Brazil siapa tahu Neymar akan ikut masih ada di dalam atau bertukar kalau bukan Brazil ada Portugal dengan harapan Ronaldo masih ikut di dalamnya karena saya pikir pasti ada Ronaldo pemain-pemain Portugal kan bagus-bagus ya Bernardo Silva ada bermain di Manchester City Ruben Dias di Manchester City Di Hugo Jota di Liverpool ada Ruben Neves bagus-bagus Wow, Howe Moutinho yang ada di Wolverhampton Menders ini kan oke tim kalau bisa dikatakan dari tim-tim kelas dunia yang datangkan dan kita bersekur tentunya dengan niat baik dengan apa yang kegasan dari Eric Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi dan dia sudah berpikir selain itu terjadi di tim nasional kompetisi ya akan dibenahi mulai dari Mutu Wasit makanya dari Jepang sudah datang kemarin sudah ada seleksi wasit-wasit terbaik nanti kita akan bicara di konten berikut sehingga Liga 1 ini berkualitas akan mungkin yang menjadi yang terbaik di ASEAN itu yang menjadi pemikiran Eric semua di fasilitas ini disiapin oleh Eric Far nantinya untuk next Far sudah ada paling tidak tahun depan juga Far sudah bisa ada kemudian di lapangan itu kan iklan-iklan di lapangan diatur dengan dengan baik dan semua hanya untuk memuaskan penonton di Indonesia penggemar-pengemar yang ada di Liga 1 agar lebih bagus untuk kompetisi kita sehingga banyak pemain-pemain juga terbaik yang akan tergiur untuk bermain di Indonesia dia ingin menjadikan Liga Indonesia adalah Liga terbaik di ASEAN bahkan terpandang di Asia nah kemarin kan dengan momen Argentina datang itu sudah seakan-akan dunia sudah tahu sekarang wah dengan 37 negara live menyiarkan secara langsung Indonesia melawan Argentina kan semua sudah tahu tentang Indonesia punya stadion yang luar biasa kemudian tim nasionalnya juga yang tidak boleh dianggap enteng karena sudah menyulitkan Argentina juara dunia hanya bisa membuat dua gol jadi yang semua bisa melihat sekarang ini semua kan hanya untuk mengangkat image Indonesia untuk bangun dari tidur kata Eric saatnya Indonesia sekarang menunjukkan kepada dunia wah kami bisa ya semoga apa yang menjadi keinginan Eric Thohir bisa menjadi terwujud ya semua termasuk kerjasama dengan Argentina ini kita akan tunggu karena ini juga dinantikan oleh pemain-pemain muda kita agar mereka bisa semangat lagi termotivasi lagi untuk terus bisa menjadi pemain nasional yang handal yang baik untuk bangsa dan negara dan para pelatih muda karena pelatih muda kalau bisa dilihat banyak ada Bima Sakti ada Eko Purjianto banyak lah ada Yeyentumena yang bisa dikirim banyak pelatih-pelatih muda yang potensial yang bisa dipilih di Indonesia untuk kemudian berguru di Argentina sampai disini dengan saya Bung Ropan ciao selamat menikmati